Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat ya Oke, kali ini Ustaz Riris akan memberikan materi tentang pecahan sederhana Nah, materi pecahan sederhana yang akan dibahas di kelas 3 adalah tentang pecahan biasa Disimak dan diperhatikan baik-baik ya materinya Agar kalian bisa Pecahan Arti pecahan Pecahan adalah bagian dari sesuatu yang utuh Atau bagian dari keseluruhan Satu pizza yang utuh seperti ini dibagi menjadi dua bagian yang sama Nah, satu bagian yang sama ini bisa disebut dengan seperdua atau satu perdua Berikutnya, satu pizza dibagi menjadi empat bagian yang sama Satu bagiannya dibaca seper empat atau satu per empat Nah, kalau ini pizzanya dibagi menjadi delapan bagian yang sama Satu bagiannya dibaca seper delapan atau satu per delapan Selanjutnya, pizzanya dibagi menjadi tiga bagian yang sama Satu bagian dibaca seper tiga atau satu per tiga Bagaimana? Mudah bukan? Nah, contoh pecahan dari kesatuan adalah sebagai berikut Nah, terdapat satu loyang pizza ya Tapi ada dua bagian yang hilang atau yang sudah dimakan Nah, pizza yang sudah dimakan bisa ditulis menjadi bentuk pecahan Penulisannya bagaimana? Penulisannya seperti ini ya Penulisannya menjadi dua per delapan Dua itu adalah dua potong pizza yang sudah dimakan Ini dua potong pizza yang sudah dimakan, sudah habis Ini sudah habis, ini sudah habis Ada dua ya, satu, dua Nah, selanjutnya delapan adalah satu pizza yang dipotong menjadi delapan bagian Kita hitung Tadi sudah ada dua Tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Contoh selanjutnya adalah penulisan bagian warna merah dalam bentuk pecahan Kita hitung dulu ada berapa banyak bagian warna merahnya Satu, dua Ada dua ya Jadi penulisannya adalah dua per lima Dua adalah bagian warna merah Sementara lima adalah satu kotak yang dibagi menjadi lima Bukan empat ya Satu kotak yang dibagi menjadi lima Nah, kita hitung Satu, dua Tiga, empat, lima Nah, seperti ini mudah bukan? Selanjutnya Ada berapa banyak bagian yang diarsir? Nah, kita hitung Ada dua per enam Yang diarsir adalah dua Dari satu, dua, tiga, empat, lima, enam Selanjutnya Tiga per enam Nah, ada tiga ya Satu, dua, tiga Dari enam Empat, lima, enam Selanjutnya ini adalah penulisannya lima per enam Nah, selanjutnya adalah contoh pecahan dari keseluruhan Contohnya seperti ini Ada jeruk yang sudah dikupas dan belum dikupas Penulisan jeruk yang belum dikupas dalam bentuk pecahan Nah, penulisannya seperti ini Satu per lima Satu didapat dari jeruk yang belum dikupas Ini ya, ada satu Nah, coba kita hitung Ada satu Nah, ini jeruk yang belum dikupas Selanjutnya, lima didapatkan dari seluruh jeruk Semuanya dihitung ya Satu, dua, tiga, empat, lima Nah, selanjutnya Contoh selanjutnya adalah Penulisan jeruk yang sudah dikupas dalam bentuk pecahan Nah, jawabannya adalah empat per lima Empat didapat dari banyaknya jeruk yang belum dikupas Satu, dua, tiga, empat Nah, sedangkan lima didapatkan dari jumlah seluruh jeruk Satu, dua, tiga, empat, lima Nah, mudah bukan? Selanjutnya, nama dan lambang pecahan Bilangan pecahan dilambangkan dalam bentuk yang seperti ini ya A per B Di mana A adalah pembilang Sedangkan B disebut penyebut Nah, A disebut apa? Benar, A disebut pembilang dan B disebut penyebut Bilangan pecahan yang dimaksudkan di sini adalah pecahan biasa Nah, di kelas tiga materi kita adalah pecahan biasa ya Di mana pembilang lebih kecil dari penyebut Jadi, nilai pembilangnya harus lebih kecil daripada penyebutnya Contohnya seperti ini Nah, contohnya Oh, ini cara membacanya Cara membacanya adalah pembilang per penyebut Ya, selanjutnya contohnya Satu per empat Pembilangnya satu, penyebutnya empat Cara membacanya satu per empat Selanjutnya, dua per lima Pembilangnya dua, penyebutnya lima Cara membacanya yaitu dua per lima Maaf ya, bukan enam tapi lima Nah, bagaimana? Mudah bukan? InsyaAllah mudah ya